Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam rangka kedatangan Presiden RI Jokowi Dodo ke Kota Samarinda pada Rabu 22 Juni 2022. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Borneo Menggugat yang terdiri dari BMF KIP Universitas Mula Warman, BMFEB, KM Unmul, Garuda Mula Warman yang melaksanakan unjuk rasa damai di depan kampus Universitas Mula Warman. Masa aksi menyoroti sarana dan fasilitas umum di Kota Samarinda yang mendadak diperbaiki ketika kunjungan pejabat negara di Kota Samarinda. Salah satunya adalah jalanan yang akan dilalui Presiden yang notabene-nya rusak. Ini sangat mulus nyaris tanpa lubang dan celah sedikitpun. Kendati hal tersebut bernada positif, masa aksi menuturkan bahwa hal tersebut tidak terjadi di jalanan lain, melainkan hanya di jalur yang akan dilalui oleh pejabat negara saja. Selain itu juga, masa aksi menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga guru honorer. Mereka menilai bahwa hal tersebut malah akan memberikan masalah baru diantaranya seperti PHK besar-besaran. Di sisi lain, program seleksi P3K juga dinilainya lebih pantas jika kewenangannya diberikan ke daerah, karena daerah dinilai lebih paham tentang kondisi dan kebutuhannya dibandingkan pusat. Lebih lanjut, masa aliansi Borneo menggugat juga khawatir akan terjadinya kekosongan posisi guru bila hal ini berlanjut. Kami menyenangkan aksi ini untuk kemudian memperjelas kondisi Indonesia hari ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Beberapa aspek yang kami kritisi hari ini pada sektor pendidikan, kemudian pada sektor lingkungan, kemudian pada sektor infrastruktur negara. Pertama pada, kemudian perihal demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Pada sektor pendidikan, kita sadar ya, guru di setiap sekolah itu sedang dalam kondisi yang tidak cukup. Untuk pegawai, tetapi pada realitanya, pemerintah pusat yang mengambil alih untuk seleksinya. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kalimantan Timur. Presiden RI dalam kunjungannya juga dicadwalkan untuk menghadiri kegiatan di kota Samarinda. Maka dari itu, mahasiswa aliansi Borneo menggugat, berharap bahwa aspirasinya dapat dilihat dan didengar oleh Presiden RI secara langsung. Demikian Excel Aldiansah, PKTV Samarinda, Muartakan.